selamat datang kembali di channel ilau bercerita dan dimanapun teman-teman berada semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu amin amin ya rabbalah amin pada kesempatan yang baik ini pada kesempatan malam hari ini kami akan membawakan satu kisah favorit teman-teman semua yaitu kisah bayu gendang kisah dari penulis favorit kita semua juga ya Mas Jaki Aisar akhirnya terbip juga nih bayu gendang dan sesuai janjinya yang gak lama-lama teman-teman ya pabrik gula jadi misteri di pabrik gula nih ada apa nih semakin seru saja untuk kisah bayu gendang tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum di klik tombol subscribe-nya yuk di klik dulu dalam tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya untuk channel ilo bercerita kami upload setiap hari teman-teman setiap jam 9 waktu Indonesia bagian barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat gak pake lama-lama lagi ya gak pake berbahasa-bahasa udah gak sabar nih pasti pengen langsung menuju ke bayu gendang berada yuk kita berangkat ke Jawa Timur kebulan asap putih tampak memenuhi sebuah kamar malam itu ruangan kamar yang tak terlalu luas itu menjadi semakin temaram ketika cahaya lampu bolam yang tergantung di atap kamar terhalang oleh asap yang mengepul bekar kebulan asap itu berasal dari mulut bayu dan juga bondet yang merokok sambil mengobrol di dalam kamar terdengar pula alunan suara musik rock dari grup band God Bless yang disetel pelan oleh bondet melalui ponselnya bayu sesekali berguma mengikuti suara musik yang mereka putar sedangkan bondet lebih banyak terdiam sambil menikmati rokoknya setelah mereka mengetahui keadaan pabrik gula keduanya memutuskan untuk menyewa sebuah rumah tua yang berada di pinggiran desa Rejo Mulyo agar memudahkan mereka beraksi di pabrik gula tersebut rumah itu tampak tak terurus temboknya telah berlumut dengan alang-alang tinggi menutupi alamannya suara tikus-tikus yang berdecit berlarian di atas ataupun juga sering terdengar seolah menandakan bahwa rumah itu memang sudah lah mata berpenghuni jangan cok kamu kalau nyari rumah mbok yang benerlandet ini lebih mirip kandang medus cok gerutu bayu sambil sesekali matanya menatap atap rumah yang berisik dengan suara tikus yang berlarian ngirit bay soalnya kan uang kita udah mepet yang penting bisa buat tidur cok lagian kamu baru nempel bantal aja juga pasti langsung ngorok ngapain nyari rumah bagus-bagus sih sahut bondet sembari mengembuskan asap rokoknya suasu nyamuknya juga gede-gede banget asli rumah ini lebih parah daripada kandang udus sial ucap bayu yang terus-menerus mengumpat ya salah gak usah sambet aja cok eh ngomong-ngomong rencana kita kedepannya bagaimana baik tanya bondet yang kini mulai serius wah bayu menguap dengan keras lalu ia berbaring dan memejamkan mata eh bulandet pikirin besok aja ucap bayu lalu tak lama kemudian ia terlelap dan mendengkur dengan keras huduh sarong gendeng diajak ngobrol malah ngorok udus grutu bondet kesal lalu dia pun mematikan bara rokoknya dan menyusul tidur di samping bayu baru saja matanya mulai terpejam sayup-sayup bondet mendengar sebuah suara tangisan seorang wanita yang terdengar dari dalam rumah tua itu suara tangisan itu sangat menyayat hati seolah wanita itu ingin menunjukkan sebuah kesedihan yang amat mendalam mendengar suara tangisan itu bondet ingin segera bangkit dari tidurnya namun tubuhnya tiba-tiba tak bisa digerakkan ia seperti terjebak di alam mimpi dan dunia nyata cancok sepertinya aku ketindian ini gumamnya dalam hati bondet terus memaksa dirinya untuk tersadar namun ia tak bisa matanya memang masih bisa menatap kamarnya namun tubuhnya kaku tak bisa digerakkan bahkan ia tak mampu ketika ia ingin berteriak membangunkan bayu meskipun suara dengkuran bayu masih terdengar jelas di telinganya suara tangisan wanita itu semakin keras terdengar yang menandakan jika kehadirannya semakin dekat dan tak hanya tangisan saja yang terdengar sayup-sayup terdengar pula suara seseorang yang menyeret badannya mendekati kamar dimana bondet berada seret seret sebuah suara makhluk yang mengesok terdengar semakin mendekat ke arah kamar tak lama berselang pintu kamar mereka pun terbuka dengan perlahan bondet bisa dengan jelas melihat pintu yang terbuka namun tubuhnya masih kaku tak bisa bergerak hanya bola matanya saja yang berputar-putar menatap segala arah sial kayaknya ding mau main-main sama aku nih oke akan aku ikuti kemauannya siapa tahu ada informasi penting dibalik ini semua kumam bondet dalam hatinya mata bondet masih terus menatap ke arah pintu kamarnya yang kini telah terbuka lebar karena dia tahu pasti ada sesuatu yang akan muncul dari balik pintu itu dan persis seperti dugaannya muncullah dari depan pintu kamar yang terbuka sesosok maluk mengerikan yang berjalan dengan menyerat-nyerat tubuhnya makhluk itu berwujud seorang wanita dengan rambut yang menutupi wajah mengenakan pakaian putih lusuh dengan kulit tubuh yang pucat membiru makhluk itu terus mengesot mendekati bondet yang masih terbaring di atas tikar yang berada di tengah ruangan serak serak suara makhluk yang mengesot itu semakin mendekati bondet tak butuh waktu lama makhluk itu pun telah berada tepat di bawah kaki bondet dia berhenti sejenak lalu mengelus-ngelus pergelangan kaki bondet dengan telapak tangannya yang pucat kebiruan bondet bisa merasakan sensasi telapak tangan yang sangat dingin mulai menyentuh pergelangan kakinya tak hanya menyentuhnya makhluk itu kini mulai mendekatkan wajahnya tepat di pergelangan kaki bondet kemudian ia menjulurkan lidahnya dan menjilati kaki bondet dengan lidahnya bondet seketika merasa jijik saat lidah kasar dari makhluk itu mulai menjilati pergelangan kakinya jangan co gila ini co asuh tenang we berani-beraninya ganggu sial ucap bondet telah mati karena dia yang masih tak bisa bergerak dan mengeluarkan kata tiba-tiba saja makhluk menyeramkan itu berhenti menjilati pergelangan kaki bondet dan kini terlihat kembali mengesot lalu mendekat ke arah wajah bondet hingga terlama kemudian makhluk itu telah berada persis di samping tubuh bondet kemudian ia merangkak perlahan menaiki tubuh bondet dan melongokkan wajahnya ke arah wajah bondet yang masih terbaring di atas tikar sehingga kini wajah keduanya pun saling bertatapan kini bondet dapat dengan jelas melihat wajahnya yang pucat dengan lingkaran hitam di kedua matanya kemudian makhluk itu menggelengkan kepalanya perlahan ke kanan dan ke kiri sembari menampakkan senyumnya yang lebar dan memperlihatkan gigi-giginya yang hitam leh aku mau darahmu leh darahmu wangi leh bisiki dengan perlahan sambil masih menggeleng-gelengkan kepalanya pelat jangan cuk berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu aku bakal bikin modern kamu makhluk sial umpat bondet makhluk itu pun hanya tertawa mengikik kecil lalu makhluk itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajah bondet tiba-tiba mulut makhluk itu terbuka dengan lebar dan menampakkan gigi-giginya yang tajam tepat di depan wajah bondet aku akan menghisap darahmu sampai habis jelek ucap makhluk itu sambil mendekatkan mulutnya ke leher bondet tubuh bondet bergetar ia mencoba untuk terlepas dari jerat makhluk itu namun tubuhnya masih kaku tak bisa digerakkan makhluk itu pun semakin mendekati leher bondet bondet sampai bisa merasakan taring makhluk itu yang mulai tipis menyentuh lehernya sial aku harus cepat bangun gak lucu banget ini kalau aku mati karena di bangsa makhluk jelek ini jengco teriaknya ketika makhluk itu hampir menggigit leher bondet tiba-tiba dengan cepat seseorang menarik rambutnya dari arah belakang lalu menggorok lehernya dengan cepat makhluk itu tambah mampu mengindar dan seketika kepalanya terpenggal setelah kepalanya terpenggal sosok itu pun lenyap menjadi kepulan asap hitam suara pedang yang tadi memenggal kepala makhluk itu seketika membuat bondet tersadar lalu ia pun terbangun dengar terengangah hampir aja kamu modar cok makanya kalau mau tidur doa dulu biar kamu gak diganggu demi cok ucap bayu yang terlihat memegang pleki di tangan kanannya elah kayak kamu doa aja bay kamu sholat aja masih sering telap bisa-bisanya ngajarin aku untuk doa dulu dos kerutu bondet astagfirullah kamu itu loh kalau dibilangin malangnya ya dasar manusia sesat tapi kok bisa-bisanya makhluk itu ganggu kita ya apa mereka mau cari mati ya ucap bayu ya bay aku juga gak tahu demi tadi kayaknya kelaparan banget apa itu efek karena gak diadain ritual ya karena aku yakin demit yang tadi mengganggu itu berasal dari pabrik gula itu soalnya saat aku menyewa rumah ini aku sudah pastikan aman dari gangguan demit tutur bondet iya sepertinya begitu aku juga melihat rumah ini gak ada demitnya cuma tigus sama nyamuknya aja yang ganas ded kalau pria ritual itu ya mungkin ada benar bagaimana kalau kita panggil saja kakek mesum itu berangkali atau sesuatu usul bayu oh iya benar bayu coba panggil bayu bayu pun langsung memanggil yang hangar reksa dan tak lama kemudian kakek tua itu sudah tiba di samping bayu ada apa kau memanggilku bocah edan tadi kamu nyuruh aku nyari informasi di pabrik gula sekarang kamu panggil aku kesini mau ngerjain aku ya kamu wadus umpat yang hangar reksa jangan emosi dong kakek nanti kamu cepat kena stroke eh gimana apa sampian sudah dapet info belum soalnya baru aja nih si bondet ini diganggu sama penunggu pabrik gula itu kakek ucap bayu menjelaskan senengkan bondet hanya mengganggukan kepala tanda menyetujui ucapan dari bayu aku tahu sesuatu yang amat penting tentang pabrik gula itu ya cepat katakan pengen tahu ini balas bayu dan bondet bersamaan ternyata dalang dari kekacauan di pabrik itu adalah pimpinan pabrik itu sendiri nah menurut info yang aku dapatkan pimpinan pabrik itu yang bernama cipto datang ke pabrik dengan membawa serta pasukan dedemit yang sangat kuat dengan tujuan mengusir para lalembut yang telah lama mendiami pabrik itu hingga terjadilah pertarungan yang membuat sebagian dari penghuni lama pabrik itu mati namun ada juga yang kabur termasuk tadi yang mengganggu itu setelah dia berhasil mengusir penghuni lama pabrik itu cipto lalu menyuruh pasukan dedemitnya menjadi penunggu pabrik dengan tujuan memangsa para karyawan dan orang-orang yang bekerja di situ jadi dia itu bukanlah orang yang kuat agak banyak seperti yang banyak dibicarakan orang dia itu sengaja menolak ritual supaya kebusukannya tidak terendus oleh orang lain karena orang-orang pasti menyangka jika kematian para karyawan itu adalah akibat ritual yang batal diadakan begitu menurut info yang aku dapatkan ujar yang menjelaskan sial jahat juga ya si itu berengsek umpat bayu jadi aku paham sekarang mungkin penunggu lama itu kelaparan karena tidak diadakan ritual sehingga dia mencoba mengganggu ya tapi untung saja aku yang diganggu kalau sampai penghuni lama itu yang mengganggu warga bisa lebih gawat kek saud bondet ioleh mereka itu pasti sangat kelaparan dan mungkin mereka punya perjanjian tertentu dengan para sesepu warga disini sehingga mereka tidak berani ganggu warga kampung ini dan pada akhirnya mereka berhali ingin memangsa kalian yang bukan asli warga sini aku itu mendapatkan berita ini dari salah satu penghuni lama pabrik itu mereka kembali ke pabrik gula setelah diutus oleh salah satu mantan juru kunci pabrik yang bernama Mbah Warso Mbah Warso menugaskan para penghuni lama itu untuk melindungi para karyawan ucap ea ngangersa begitu ya saya paham sekarang lalu bagaimana rencana kita selanjutnya tanya bondet lagi lah dendet gak usah banyak rencana kita gembur aja langsung malam ini dendet enggak sabar aku cok bayu menyelah ucapan bondet sambil mengibaskan blacky yang masih tergenggam di tangan kanannya dasar bocah ngawur opakmu itu cuma sesendok teh jadi gak bisa diajak mikir kalau kamu ngawur kamu itu cuma setor nyawa cok karena pasukan gaib milik cipto ini sangat kuat aku itu curiga dia itu salah satu pengikut gangga darah leh jadi kita harus berhati-hati serga ea ngangersa ya jadi rencana mopo jangan banyak basa-basi kakek peyot umpat bayu sabar leh untuk saat ini aku ingin kalian menemui pak lurah nah bujuklah pak lurah supaya mau membantu kalian menjadi karyawan pabrik itu nah setelah kalian bisa masuk ke dalam pabrik kalian cari ikatan tumbal yang menjerat para karyawan karena aku yakin para karyawan itu telah ditandai dengan sebuah ikatan seperti Sinta dulu yang diberikan gelang oleh Rianti kalian harus memutus ikatan itu agar tumbal tidak berlanjut ucap yang harus menjelaskan hah bukankah lebih sulit kalau nyari ikatan tumbal itu kek kalau ikatan berupa makanan yang sudah dimakan gimana susah bukankah kita lebih cepat dan mudah kalau langsung aja kita habisi parah di demit itu biar masalah cepat kelar sahut bayu mungkin saja bisa tapi itu sangat berisiko karena yang harus kita selamatkan itu bukan satu atau dua orang saja tapi ini ratusan orang dan menurut penglihatanku hampir semua orang di pabrik itu sudah ditandai menjadi tumbal dan aku yakin ikatan tumbal itu bukan berupa makanan tapi suatu benda jadi kita putus dulu ikatan itu agar para karyawan aman setelah itu baru kita bertarung habis-habisan balas yang rasa menjelaskan kembali yang penting kita masuk dulu ke pabrik itu besok pagi-pagi kita datang ke rumah Pak Hurandet ucap bayu siap baik tapi masih ada sedikit hal yang mengajali perasaanku kayak menurutku kita juga harus tahu apa motif sebenarnya dari Pak Cipto sampai dia tega menumbalkan para karyawan aku yakin dia itu punya tujuan tertentu apa mungkin besokian atau untuk sebuah kekuatan ucap bonde ya ya aku juga penasaran sepertinya dia memang punya tujuan tersendiri dan aku lihat para makhluk yang dia tempatkan di pabrik itu bukanlah makhluk yang biasa untuk besokian entah apa tujuannya yang jelas dia itu sangat berbahaya dan juga sangat jahat ucap ehang-hang reksa bagipun tiba bayu dan bondeet mendatangi kediaman Pak Lura setelah bertanya kepada beberapa warga akhirnya mereka pun menemukan rumah Pak Lura rumah Pak Lura tampak asri dengan banyak pepohonan dan halaman yang luas bayu dan bondeet pun diterima dengan ramah oleh Pak Lura tampak sepiring pisang goreng dan dua gelas kopi berada di hadapan keduanya yang kini duduk di teras rumah Pak Lura tangan bayu tampak ingin meraih pisang goreng itu namun bondeet langsung menepuk tangan bayu raso pancok kita kan belum dipersilakan makan jangan makan dulu lah disik bondeet mohon maaf sebenarnya kalian ini siapa dan ada keperluan apa mencari saya tanya Pak Lura membuka percakapan mohon maaf Pak Lura perkenalkan nama saya Bara dan teman saya yang satu ini bayu nah kami berdua kesini karena kami ingin meminta bantuan dari Pak Lura agar kami berdua bisa bekerja di pabrikula soalnya kami butuh pekerjaan Pak kalau ngelamar kerja lewat pos takut akan lama Pak ya mungkin saja kalau lewat Bapak bisa lebih cepat ucap bonde sopan ya Pak D kami mau minta tolong warna ini kami berdua benar-benar butuh pekerjaan ini loh Pak D tambah bayu bagaimana ya bukannya saya enggak mau bantu kalian tapi menurut saya saran saya lebih baik kalian kerja di tempat lain saja karena pabrik itu gimana ya intinya pabrik itu kurang bagus untuk kalian yang masih muda lebih baik kalian merantau ke luar kota dan cari perusahaan yang lebih besar atau lebih baik sayang masih muda harus kerja di pabrik itu terus paling kalian ya cuma jadi buru harian kalau kerja di pabrik gula karena saat ini memang susah menjadi karyawan tetap di pabrik gula itu jawab Pak Lura dengan halus ala kelamaan tihetet aku itu enggak bisa loh basi-basi kayak gini bisik bayu yang nampak tak sabaran baik sabar baik kita itu memang harus bisa meyakinkan Pak Lura kita kan mau nyamar baik jadi jangan beritahu tujuan kita dulu takut ya Pak Lura nanti malah tidak percaya sama kita balas bondet dengan berbisik lah bodo amat raurus sahut Bayu ketus Pak Lura hanya menatap keduanya dengan kebingungan karena Bayu dan bondet berdebat sambil berbisik tiba-tiba Bayu berdiri dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah wajah Pak Lura Pak Lura saya ini tidak bisa basi-basi lagi nih saya harus sampaikan ini pada sampean ucap Bayu tegas loh maksudnya apa saya itu benar-benar tidak mengerti balas Pak Lura yang kebingungan waduh baik jangan dulu kita harus sabar cowok serga bondet kamu diem aja balas Bayu ketus dengarkan ucapan saya baik-baik Pak Lura jadi kapan kapan sampean mempersilahkan saya untuk makan pisang goreng ini pak soalnya saya dari tadi udah pengen makan pisang goreng ini pak balas Bayu sambil karuk-karuk kepala Pak Lura dan bondet hanya melongo kalau mendengar ucapan Bayu iya 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 moga-moga silahkan dinikmati hidangannya aduh maaf saya lupa mempersilahkan balas Pak Lura dengan terbata-bata begitu dong itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi pak balas Bayu asuk asuk ngisin-ngisin cocok umpat bondet kesal tapi Bayu tak peduli iya pun lalu meraih dua buah pisang goreng dan langsung melahapnya monggo-monggo silahkan dinikmati alon-alon makanya nanti keselak ucapan Lura lagi pisang goreng enak ucap Bayu dengan mulut penuh dengan pisang goreng bondet hanya menggeleng-gelengkan kepala pertanda jika ia sudah pasrah dengan semua kelakuan Bayu bondet kemudian mengambil nafas dalam-dalam sebelum ia mulai berkata-kata sepertinya memang kami tidak bisa nutupi lagi pak jadi jujur kedatangan kami kemarin itu sebenarnya berhubungan dengan misteri di pabrik gula itu kami tahu Pak Lura dan Mbak Warso berjuang keras untuk melindungi para warga nah jadi kedatangan kami berdua kesini itu ingin membantu Pak Lura menyelesaikan masalah yang ada di pabrik gula itu ucap bondet dengan serius sedangkan Bayu ia tampak lebih sibuk dengan makanannya dan membiarkan bondet untuk menjelaskan jadi jadi kalian semua telah tahu masalah ini balas Pak Lura terkejut ya Pak kami tahu semuanya ucap bondet lalu ia pun menjelaskan semuanya sedari awal termasuk seluruh rencananya kepada Pak Lura Pak Lura pun memahaminya dan langsung mempercayai ucapan bondet ya ya aku percaya aku percaya sama kalian dan aku yakin kalian itu bukanlah pemuda sembarangan memang aku dan Mbak Warso sudah sangat kesulitan untuk melawan kekuatan besar pasukan Demit yang dibawa oleh Pak Cipto jadi dengan kedatangan kalian mudah-mudahan masalah ini dapat cepat tuntas ucap Pak Lura baik Pak Lura ayo mari segera kita jalankan rencana ini balas bondet baik mari kita datangi Pak Cipto aku akan meminta dia untuk menerima kalian bekerja di pabriknya dan juga aku berpesan kepada kalian ketika kalian bertemu dengannya jangan tunjukkan gelagetannya cukup kalian tahu dulu siapa itu Pak Cipto jangan berbuat kegabah ujar Pak Lura mewanti siapa kami akan jalankan rencana ini dengan sebaik-baiknya balas bondet lalu keduanya menatap Bayu yang masih sibuk menikmati pisang gorengnya loh kenapa kenapa kalian menatapku seperti itu memangnya adik-adik taknya Bayu sambil mengunya pisang gorengnya tapi kalau saya gak yakin Pak dia ini tetap bisa tenang dan gak gegabah ucap bondet pasrah sedangkan Pak Lura hanya tampak tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya singkat cerita mereka pun mendatangi kediaman Pak Cipto kebetulan hari itu Pak Cipto berada di rumahnya karena memang bos pabrik gula itu sedang cuti mereka bertiga diterima dengan baik oleh Pak Cipto Pak Cipto terlebih dulu bersalah dengan Pak Lura kemudian bondet dan yang terakhir adalah Bayu memberikan kode kepada Bayu untuk tetap tenang dan tidak gegabah Bayu pun mengangguk tanda memahami perintah dari bondet Bayu sejenak terdiam ketika dia akan bersalaman dengan Pak Cipto matanya menatap tajam pria setengah tua itu baik aku akan mencoba melihat isi hati orang tua ini gumam Bayu dalam mati lalu ia perlahan mengucapkan mantra untuk dapat membaca isi hati Pak Cipto melalui kemampuan batinya mereka mereka pun bersalaman Bayu menatap mata Pak Cipto dan mencoba untuk rogo ke dalam pikiran orang tua itu seketika Bayu seolah seperti tersedot ke dalam mata pria itu ia seolah memasuki lorong yang gelap dengan sangat menutup menutup matanya karena silau dengan cahaya terang itu kemudian berangsur cahaya itu merdup dan normal kembali kini Bayu dapat melihat kejadian demi kejadian yang pernah dialami oleh Pak Cipto sepanjang hidupnya gambaran kehidupan Pak Cipto itu terlihat jelas di mata Bayu layaknya Bayu seolah menonton sebuah film Bayu bisa melihat masa kecil dari Pak Cipto kemudian saat ia mulai tumbuh dewasa hingga akhirnya menikah dan memiliki anak gini gambaran kehidupan Pak Cipto menampilkan kejadian dimana istri Pak Cipto meninggal dunia Bayu juga bisa merasakan kesedihan yang mendalam ketika Pak Cipto ditinggal mati oleh istrinya gini Bayu melihat ketika anak gadis mata wayang Pak Cipto terbaring lemata berdaya karena penyakit yang misterius Bayu juga melihat Pak Cipto yang menangis terseduh-seduh di depan anaknya yang terbaring sakit belum sempat bayu memahami apa yang terjadi terhadap anak gadis Pak Cipto gambaran kehidupan Pak Cipto pun kembali beralih dan kini bayu seolah dibawa ke tempat yang gelap nanas tiba-tiba dia diperlihatkan sebuah gambaran dimana Pak Cipto bersujud dihadapan sesosok makhluk bertubuh besar yang duduk di atas singgah sana mewah wajah makhluk itu sangat mengerikan dan lebih mirip toko buto di pewayangan makhluk itu mengenakan pakaian kerajaan yang berwarna kemasan di atas kepalanya terdapat makota yang juga terbuat dari emas dan berukiran tengkorak bayu terkejut bukan main kalau melihat penampakan makhluk itu lagi-lagi belum sempat bayu mengetahui siapakah makhluk itu tiba-tiba saja makhluk itu menoleh kehadapan bayu lalu tertawa dengan keras belum saatnya untuk kita saling bertemu ucapnya lalu ia mengibaskan tangannya ke arah bayu dan seketika membuat bayu terpental jauh hingga dia pun kembali lagi ke dunia nyata kenapa kamu tak lekas melepas tanganmu sudah terlalu lama kita berjabat tangan ucap pacipto yang membuyarkan lamonan bayu apa ucap bayu singkat sambil terengangat terlihat juga palura dan bondet yang menatap bayu dengan tatapan heran lalu mereka pun duduk di ruang tamu rumah pacipto setelah beberapa saat berbahasa basi palura pun menjelaskan maksud kedatangannya kepada pacipto pak pacipto dua pemuda ini adalah keponakan saya dari desa sebelah boleh gak kalau saya nitip kedua anak ini untuk bekerja di pabrik gula kalau lewat rekomendasi dari pacipto kan bisa lebih cepat pak ucap palura sopan ya 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 saya paham palura ya saya bisa saja memasukkan dua anak muda ini mudah bagi saya dan kebetulan juga pabrik sedang butuh banyak bekerja tapi untuk anak baru sementara harus magang dulu dengan gaji yang sedikit dibawa WMR kalau mau ya mungko hari ini juga saya bisa langsung menyuruh bagian HRD untuk membuat kontrak kerja dan kalian bisa langsung bekerja besok bagaimana jawab pacipto wah siapa dil saud bayu tegas palura yang pada awalnya ingin membalas ucapan pacipto langsung mengurungkan ucapannya ketika ia mendengar ucapan bayu sedangkan bondet tampak hanya bisa menggelengkan kepala ya sudah kalian bisa langsung saja ke pabrik dan temui bagian HRD disana kalian akan diberikan kontrak untuk ditandatangani nantinya ucap pacipto lagi oes pak makasih kami mohon pamit ucap bayu lalu ia berjalan pergi dari rumah pacipto bondet dan palura hanya temenu melihat kelakuan bayu tampak pacipto menatap ketiganya pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju ke pabrik ketika ketiga orang itu sudah terlihat lagi pacipto langsung meraih ponselnya untuk menelpon seseorang ya pak apa yang bisa saya bantu tanya orang di seberang telpon sana budi siapkan dua kontrak khusus untuk dua remaja yang sebentar lagi akan menemuimu pastikan mereka berdua tanda tangan di atas kontrak itu mengerti ucap pacipto siap bos saya paham balas budi bagus ucap pacipto singkat dan langsung menutup telponnya jangan kau pikir aku tak tahu siapa kalian gumam pacipto liri di perjalanan bayu pun bercerita kepada bondet aku tadi itu sudah melihat isi hati bos pabrik itu ucap bayu bagaimana kamu bisa tahu balas bondet tadi aku itu sempat rogo sukmo dan melihat isi pikirannya jawab bayu singkat jadi tadi itu kamu rogo sukmo ke dalam pikirannya berani banget terus apa yang kamu lihat tanya bondet penasaran ini sepertinya berkaitan dengan anak gadisnya si cipto itu sepertinya minta bantuan iblis untuk menyembuhkan anaknya dan pada akhirnya si iblis itu pun meminta tumbal sebagai imbalan demi kesembuhan anaknya yang gak jelas berapa nyawa yang dia minta yang jelas pada akhirnya pacipto memutuskan untuk menumbalkan para karyawannya supaya anaknya bisa sembuh balas bayu gitu ya ternyata itu alasan si cipto tega menumbalkan para karyawannya tapi anaknya itu sebenarnya sakit apa bayi tanya bondet lagi nah itu dia aku masih belum tahu pasti sakitnya apa tadi tuh aku hanya lihat anak gadisnya terbaring lemah di atas ranjang tapi terlepas apapun alasannya pacipto ini tetap saja salandet dan yang jelas iblis yang bersekutu dengan bos pabrik gula itu bukan iblis sembarangan dan aku yakin yang kuliah tadi adalah gangga darah balas bayu waduh kalau benar seperti itu ini kesempatan kita ini untuk bisa mengambil batu merah darah dari gangga darah sekaligus menyelamatkan karyawan itu bayi ucap bondet penuh semangat waduh sekarang itu tugas kita adalah melindungi para karyawan lalu mencari keberadaan ikatan tumbal itu kita harus bisa menjaga calon korban semakin banyak aku khawatir keluarga para karyawan itu juga akan jadi korban ucap bayu yang kini tampak serius benar juga kita harus cepatnya menemukan ikatan itu agar tumbal tidak semakin banyak tapi jika ikatan itu tak kunjung ketemu cara paling mudah untuk memutus ikatan itu adalah yang membunuh gangga darahnya jawab bondet benar banget kamu sahut bayu singkat lalu tak lama kemudian mereka pun sampai di pabrik dan langsung menuju ke ruang HRD untuk menandatangani kontra kerja setelah mendapat beberapa pengarahan bayu dan bondet pun diizinkan pulang dan mulai bekerja esok hari hari esok pun tiba bayu dan bondet menjalani aktivitas kerja seperti para karyawan lainnya bayu yang memiliki tenaga lebih besar dapat dengan mudah mengangkat karung yang berisi gula dengan berat satu kinta lebih orang-orang pun berjek kagum melihat tenaga bayu apalagi saat makan siang bayu bisa menghabiskan sebakul nasi seorang diri setelah seminggu bekerja mereka pun kini mendapati giliran shift malam saat inilah adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh bayu dan juga bondet karena mereka bisa beraksi ketika malam tiba malam itu seperti biasanya bayu dan bondet yang memang ditugaskan di bagian gudang harus menyusun rapi karung-karung gula untuk dimuat oleh truk kesorkan harinya tepat pukul 12 malam bondet mendekati bayu dan mengajaknya berkeliling ke seluruh bagian pabrik itu untuk mencari ikatan tubal apa kamu bisa merasakan keberadaan ikatan tubal itu bayu tanya bondet sambil berjalan berkeliling pabrik belum lah det aku juga masih bingung aku itu lihat hampir semua orang sudah ditandai menjadi tumbal nah tapi aku belum tahu media apa yang digunakan sebagai pengikatnya atau mungkin ikatan itu ditanam di bawah tanah indet tanya bayu sepertinya tidak baik kalau di dalam tanah berarti ketika para karyawan pulang kerja mereka seharusnya sudah aman tapi nyatanya banyak juga yang tewas di jalan karena diambil sebagai tumbal balas bondet keduanya pun sesak terdiam dan berpikir keras tak lama kemudian mata bondet terbuka lebar seolah dia telah mendapatkan jawaban dari apa yang ia fikirkan aku tahu bay ya aku tahu sekarang ikatan itu bay ucap bondet penuh semangat apa co sahut bayu penasaran kontrak kerja co ya sepertinya kontrak kerja jadi siapapun yang sudah tanda tangan di atas kontrak kerja itu maka dia telah ditandai sebagai tumbal dan kamu juga dengerkan ketika para karyawan itu cerita bahwa mereka menandatangani kontrak kerja baru saat pacipto mulai diangkat menjadi pembinaan tertinggi alasannya karena ada tambahan gaji dan beberapa tunjangan sial padahal itu adalah ikatan tumbal co ucap bondet bener benar benar ditucapannya dan gobloknya kita berdua juga sudah tanda tangan kontrak kita bakalan jadi tumbal dong ucap bayu sambil tertawa keras wah gawat ini bayu ayo kita temukan berkas kontrak kerja itu dan segera kita musnahkan agar ikatan tumbal ini putus sahut bondet keduanya pun segera melesat menuju ruang HRD untuk mencari kontrak kerja para karyawan bayu dan bondet melesat menuju ruang HRD yang sepi malam itu karena memang para karyawan bagian HRD hanya masuk di pagi hari pintunya dikunci cok ucap bondet sambil memutar handle pintu elah mikir aku dobra kacendet balas bayu bayu pun segera mengambil ancang-ancang dan menendang pintu itu hingga hancur belantakan tanpa banyak bicara keduanya pun segera mengacak-acak ruang HRD itu untuk mencari berkas kontrak kerja para karyawan ditaruh dimana ini berkasan sial upat bayu sambil mengacak-acak rak yang berisi dokumen perusahaan tak seperti bayu yang gerasa klusuk bondet masih tampak tenang dan mencoba berpikir dengan jernih dia membaca satu persatu tulisan di rak-rak tersebut agar dia bisa dengan mudah menemukan berkas kontrak kerja itu hingga pada akhirnya bondet menemukan tumpukan kontrak kerja itu di sebuah lemari yang masih tersimpan dengan rapi bayu ketemu bayu teriak bondet dengan gembira bayu pun dengan segera menekat ke arah bondet lalu melihat berkas yang berada di tangan bondet bayu mencoba melihat berkas itu dengan mata batinya dan ia sedikit terkejut ketika berkas kontrak kerja yang dipegang oleh bondet berubah menjadi kertas hitam lusuh dengan tulisan aksara jawa dan berbau darah wah iya det bener beneran ini ikatan tumbalnya itu aku sudah melihatnya melalui mata batinku kertas ini juga mengeluarkan bau-bau darah gila kok bisa-bisanya kita kemarin gak sadar ya ucap bayu sambil melihat berkas yang berada di tangan bondet baik ayo segera kita musnahkan bayu sawit bondet siap dead dan ingat yang bisa memusnahkan ikatan terkutuk ini ya cuma benda terkutuk juga balas bayu seketika bayu pun memanggil blackie dan dengan cepat blackie sudah tergenggam di tangan kanan bayu bondet menaruh tumpukan berkas itu di atas lantai sedangkan bayu mengangkat blackie tinggi-tinggi bersiap menghancurkan berkas kontrakerja itu namun baru saja bayu bersiap menghancurkan berkas itu tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari ruang produksi suara teriakan para karyawan terdengar sangat keras apa itu bayu ucap bondet yang tampak kebingungan sial sepertinya para didemit itu sudah mulai menyerang para karyawan kita harus bergegas menyelamatkan mereka balas bayu lalu bagaimana dengan ikatan ini bayu tanya bondet lagi saat ini percuma kita hancurkan karena para didemit itu telah lebih dulu mengambil tumbalnya ya jadi mau gak mau kita harus bertarung baik baik ayo kita pergi lalu bayu dan bondet melesat keluar ruangan HRD untuk menuju ke arah sumber suara teriakan keras yang barusan terdengar baik gawat bayu para didemit itu telah mengempung para karyawan teriak bondet ketika ia sampai ke area produksi wah lagi-lagi kita kecolongan dead dead balas bayu dan gini terlihat di mata bayu dan juga bondet puluhan maluk-maluk mengerikan mengepung para karyawan yang bekerja di area produksi sebagian karyawan juga ada yang dicekik dan diinjak kepalanya oleh maluk-maluk ini para maluk yang menyerang karyawan itu berbentuk mirip buto dengan berbagai ukuran ada yang besar seperti raksasa ada juga yang sebesar manusia biasa mata mereka bulat besar kemerahan wajahnya mirip buaya dengan gigi tajam yang mencuat keluar dan berantakan kulitnya berwarna hijau tua dengan sisik-sisik kasar mereka mengenakan pakaian mirip prajurit kerajaan jawa kuno dan tubuh bagian atasnya dibiarkan terbuka wah makhluk apa ini bayu aku baru pertama kali melihat yang seperti ini ujar bondet wah makhluk apa ini bayu aku baru pertama kali melihat yang seperti ini ujar bondet sepertinya mereka ini adalah pasukan gangga dara karena wujud gangga dara juga jauh beda sama mereka bayu berucap dengan tatapan mata yang masih tetap fokus menatap para maluk-maluk itu ah kalian tak akan pernah bisa menyelamatkan para orang lemah ini mereka akan menjadi santapan kami ucap salah satu maluk itu tidak akan pernah aku biarkan darah tertumpah karena urah kalian bacingan bayu pun langsung melesat dan mengayungkan blacky dengan kuat ke arah kepala maluk itu serangan cepat bayu mampu menebas kepala maluk itu hingga kepala maluk itu pun terpenggal dan melayang di udara melihat salah satu maluk itu mati beberapa maluk lainnya pun langsung menerjang bayu dengan gerakan yang sangat cepat kesempatan itu digunakan bondet untuk menyelamatkan para karyawan dan menyuruh mereka pergi untuk mencari tempat yang aman bayu dengan lincah bertarung melawan puluhan maluk itu seorang diri sabetan-sabetan blacky dengan cepat mengayun seolah seperti kilat yang menyambar-nyambar bondet mencabut keris ke tepi itu dari sarungnya dan langsung mengayunkan keris itu dari jarak jauh ke arah para dedemit yang sedang mengepung bayu dengan satu ayunan kuat dua maluk itu bentumbang dengan tubuh terbelah keduanya bertarung dengan sengit dan tanpa rasa takut melawan puluhan maluk mengerikan itu benturan-benturan senjata terdengar keras hingga menggema di dalam ruangan pabrik bayu dan bondet menerjang dengan mempapi buta mereka melompat berputar dan menyerang dengan sangat kuat hingga puluhan maluk itu pun keteteran menahan gempuran bayu dan juga bondet dan gini tanpa kemenangan berpihak kepada bayu dan bondet satu persatu maluk mengerikan itu tewas bertumbangan hingga ketika tinggal lima maluk lagi yang harus mereka habisi tiba-tiba saja terdengar sebuah suara keras yang mengejutkan bayu dan bondet yang sedang bertarung sengit sebuah suara tawa menggelegar terdengar keras bayu dan bondet seketika berhenti bertarung matanya menatap ke segala arah mencari keberadaan suara itu siapa itu bayu tanya bondet penasaran sepertinya itu gangga darah balas bayu dengan tatapan mata yang sangat fokus menatap ke sekeliling kalian semua sudah menjadi tumbah aku jadi kalian tak akan pernah bisa lari dariku aku bisa dengan mudah mengambil nyawa kalian ucap suara yang menggelegar itu ucapan keras itu juga didengar oleh para karyawan yang terlihat tampak sangat ketakutan buyu dan bondet tak berucap kata mereka terlihat sangat serius dan mencoba mencari keberadaan suara itu tampak pula para makhluk mengerikan itu kini berlutut seolah sangat menghormati suara itu baiklah baik kalian semua dengarkan aku aku gangga darah memerintahkan kalian semua untuk mati teriak gangga darah dengan seleng keras suara gangga darah menggelegar keras ketembati yang diucapkan oleh gangga darah seolah seperti sambaran petir yang begitu dahsyat suara itu seperti sebuah kutukan yang sangat pengerikan dan tak lama kemudian para karyawan terlihat kaku tak bisa bergerak mereka berdiri kaku seolah seperti membeku lalu satu persatu para karyawan itu ambruk lantai bahkan para karyawan yang sedang di rumah maupun di perjalanan ikut ambruk dan tak lagi bernafas mereka semua mati si si jancok gue membayu saat ia melihat satu persatu karyawan ambruk ke tanah kini semua orang yang terikat tumbal pabrik gula itu satu persatu ambruk dan tewas bayu merasakan jantungnya berdetak sangat kuat seolah akan meledak disusul dengan rasa sesak yang menghimpit dadanya sayup-sayup pandangan matanya juga mulai kabur bayu juga merasakan kakinya bergetar dan lututnya hampir tak mampu lagi menopang berat badannya bayu melihat bundet ambruk di hadapannya bundet ucap bayu lalu tak lama kemudian bayu ikut ambruk bayu kini terjerembap di tanah sayup-sayup ia masih bisa mendengar suara tertawa keras dari gangga darah seolah menertawakan para manusia yang terjerembap ke tanah dan tak lama kemudian suara tertawa itu berganti dengan suara mendenging di telinga bayu dan akhirnya suara itu pun ning sejalan dengan kesadaran bayu yang mulai menghilang selesai wow luar biasa kisah bayu gendeng selalu seru banget ya teman-teman asli ini keren banget kisahnya dan bagaimana disini kolaborasi antara bayu dan bundet ditambah satu ya yang ngerik saya sih kakek masuk jadi trio maut nih asli keren banget dan bayu seperti biasa dengan segala kekonyolannya tapi ya keren banget sakti untuk bayunya dan bundet memang cocok nih yang ngedampingin bayu jadi bayu yang orangnya selebor bayu yang orangnya walaupun sakti ya tapi dia pecicilan lah kalau aku tarang jawab pecicilan tapi disitu bundet bisa mengawal dia nih dan pada episode kali ini terkuat nih bahwa siapakah Pak Cipto sebenarnya itu akhirnya terkuat dan semakin penasaran ya sih juga udah bilang nih buat Mas Jalki jangan lama-lama lanjutannya karena endingnya nih bayu sama bundet gimana nih apakah bayu dan bundet selamat atau enggak atau bagaimana buat Mas Jalki pokoknya jangan lama-lama lanjutannya ditunggu pake banget Mas Jalki dan terima kasih buat Mas Jalki atas kisah luar biasanya semoga juga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horror misteri lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ilo bercerita dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya yang punya komentar tentang kisah barusan silahkan bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silahkan insya Allah kami akan membalasnya satu persatu dan buat yang suka dengan videonya yang suka dengan kisah bayu gendeng barusan yuk diklik yuk tombol like-nya tombol jempolnya dan boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur buat teman-teman yang belum subscribe sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe-nya jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya oh iya mungkin buat teman-teman yang punya kisah horror misteri ya yang diambat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami silahkan bisa mengirimkannya ke tempat telefon kami yang ada disini dan bebas ya dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk audio atau rekaman boleh senyaman yang teman-teman aja dikirimin aja langsung ke whatsapp kita ya dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan harus bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu di akhir kata saya ilah mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya yang pasti tidak kalah horornya masih bersama saya Ilo di channel Ilo bercerita salam sehat sukses selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh